Assalamualaikum, terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami untuk yang belum subscribe jangan lupa ya klik subscribe dan tekan tanda lonceng untuk kesempatan kali ini kami akan bercerita dan menggambar tentang asal muasal kota palembang Alkisah pada zaman dahulu kala daerah Sumatera Selatan dan sebagian provinsi Jambi masih hutan belantara yang unik dan indah puluhan sungai besar dan kecil yang berasal dari bukit berisan pegunungan di sekitar gunung dimbo dan dano rano mengalir di wilayah tersebut maka wilayah itu dikenal dengan nama Batangheri 9 sungai besar yang mengalir di wilayah tersebut diantaranya Sungai Komering, Sungai Lematang, Sungai Ogan, Sungai Rawas, serta beberapa sungai yang bermuara di Sungai Musi ada dua sungai yang bermuara di laut di daerah yang berdekatan yakni Sungai Musi yang lewat Palembang dan Sungai Musi Banyu Hasin di sebelah utara karena banyak sungai besar dataran rendah yang melingkar dari daerah Jambi Sumatera Selatan sampai provinsi Lampung adalah daerah yang banyak memiliki dano kecil asal mula dano dano kecil itu ialah rawa yang dikenai air laut saat pasang sedangkan kota Palembang yang dikenal sekarang menurut sejarah ialah sebuah pulau di Sungai Melayu pulau kecil itu masih bukit yang diberi nama Bukit Sekuntang Mahameru Palembang adalah kota tertua di Indonesia hal tersebut didasarkan pada Prasasti Kedukan Bukit 683 Maseh yang diketemukan di Bukit Sikuntang sebelah barat kota Palembang yang menyatakan pembentukan sebuah wanua yang diartikan sebagai kota yang merupakan ibu kota Kerajaan Sriwijaya pada tanggal 16 Juni 683 Maseh maka pada tanggal tersebut dijadikan sebagai hari lahir kota Palembang keunikan tempat itu selain hutan rimbanya yang lebat dan banyaknya dano dano kecil serta aneka bunga yang bumbu subur sepanjang wira tersebut dihuni oleh seorang Dewi bersama dayang-dayangnya Dewi itu disebut Putri Kahyangan yang sebenarnya bernama Putri Ayu Sundari Dewi dan dayang-dayangnya itu mendiami hutan rimbaraya mereng serta puncak bukit barisan dan kepulauan yang sekarang dikenal dengan Malaysia mereka suka datang ke daerah petang hari sembilan untuk bercengkerama dan mandi di danau sungai yang sangat cernih atau pantai yang luas disertai landa dan panjang karena banyak sungai yang bermuara ke laut maka pada zaman itu para pelayar mudah masuk ke lewat sungai-sungai itu sampai ke dalam bahkan hingga ke kaki pegunungan yang ternyata daerah itu subur dan makmur maka terjadilah komunikasi antara para pedagang termasuk pedagang dari China terhadap penduduk setempat daerah tersebut menjadi ramai oleh perdagangan antara penduduk setempat dengan pedagang China akibatnya dewi-dewi dari kayangan merasa terganggu serta mencari tempat lain sementara itu orang-orang banyak datang di sekitar sungai musik untuk membuat rumah dan menetap di sana karena Sumatera Selatan adalah dataran rendah yang berawah maka penduduknya membuat rumah yang disebut dengan rakit saat itu Bukit Sekuntang Mahameru menjadi pusat perhatian manusia karena tanahnya yang subur serta aneka bunga tumbuh di daerah itu sungai Melayu tempat Bukit Sekuntang Mahameru berada pun menjadi terkenal oleh karena itu orang yang sudah bermukim di sungai Melayu terutama penduduk kota Palembang sekarang menamakan diri sebagai penduduk sungai Melayu yang sekarang berubah menjadi penduduk Melayu Menurut bahasa Melayu Tua, kata Lembang artinya dataran rendah yang banyak dikenangi air kadang tenggelam, kadang kering jadi penduduk dataran tinggi yang mau ke Palembang sering mengatakan akan ke Lembang Alkisah Ketika Putri Ayu Sundari dan pengiringnya masih ada di Bukit Sekundang Mahameru ada sebuah kapal yang tiba-tiba kecelakaan di pantai Sumatera Selatan tiga orang kakak berada adalah Putra Raja Iskandar Yulkarnain namun mereka selamat dari kecelakaan dan terdampar di Bukit Sekundang Mahameru mereka disambut oleh Putri Ayu Sundari Putra tertua Raja Iskandar Yulkarnain Sang Saburba kemudian menikah dengan Putri Ayu Sundari dan kedua saudaranya menikah dengan keluarga Putri tersebut karena Bukit Sekundang Mahameru ada di sungai Melayu maka Sang Saburba dan istrinya mengaku sebagai orang Melayu anak cucu mereka kemudian berkembang serta ikut kegiatan di daerah Lembang dan nama Lembang semakin terkenal kemudian saat orang mau ke Lembang selalu mengatakan akan ke Palembang kata Pak dalam bahasa Melayu tua berarti menunjukkan daerah atau lokasi pertumbuhan ekonomi semakin maju Sungai Musi dan Sungai Musi Banyu Asin menjadi jalur perdagangan kuat terkenal hingga ke negara lain nama Lembang pun berubah sekarang menjadi Palembang itulah cerita singkat tentang asal mula nama kota Palembang terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya semangat berkarya semangat berkarya terima kasih telah menonton video-video selanjutnya semangat ber Continu Anda